Intro Rebuan warga memadati areal gedung Sultan Suryansyah Kota Banjermasin, Kalimantan Selatan untuk mengikuti program vaksinasi COVID-19 rentak yang digelar oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan bersama pemerintah daerah setempat Kamis 10 Februari 2022 Saat tiba di lokasi vaksinasi, Kapolri Jenderal Polisi Listiyo Sigit Prabowo yang didampingi oleh Kapolda, Gubernur Forkopimda dan Pejabat Utama Polda, Kalimantan Selatan langsung menyapa masyarakat peserta vaksinasi Kapolri mengatakan angka COVID-19 khususnya varian Omikron di Indonesia terus mengalami peningkatan Namun, berdasarkan data nasional pada 9 Februari 2022, penularan COVID-19 telah mencapai 46.853 kasus Kapolri meminta agar masyarakat tidak panik akan kondisi tersebut karena menurutnya harus ada strategi dan perhatian bersama agar kasus COVID-19 bisa kembali dikendalikan penyebarannya Kita selalu ingatkan masyarakat tidak perlu panik Namun demikian tentunya upaya untuk menghadapi lonjakan ini tentu harus kita lakukan dengan maksimal Salah satu yang selalu saya ingatkan adalah bagaimana melakukan akselerasi terhadap vaksinasi Selain meninjau pelaksanaan vaksinasi serentak lanjutan yang digelar oleh Polda Kalsel Kapolri juga melakukan pengawasan capaian vaksinasi di 33 polda se-Indonesia secara virtual Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan Latif Thohir, Kantor Berita Antara, Muartakan Terima kasih telah menonton!